Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menemui tokoh agama di Sulawes Tenggara saat berkunjung di kota Bau-Bau. Menteri Agama mengajak para tokoh agama di Sultra mempertahankan harmonisasi dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Saat menggelar pertemuan dengan seluruh tokoh agama di Sulawes Tenggara di kota Bau-Bau, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut Sulawes Tenggara salah satu daerah di Indonesia yang relatif sukses mempertahankan kerukunan antarumat beragama. Kondisi harmonis seperti ini diminta Lukman Hakim jangan sampai membuat para tokoh lintas agama lengah atau lalai, sebab tidak mudah menciptakan suasana kerukunan dalam kemajemukan. Menurut Lukman, kemajemukan bisa dilaksanakan jika umat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang keberagaman. Dialog lintas agama digelar di air apalagi mata kota Bau-Bau. Di hadiri tokoh lintas agama di Sulawes Tenggara, Wali Kota Bau-Bau AS Tamrin, Asisten Satu Pemprov Sultra, Sarifuddin Safa'a, Kakandil Kemenat Sultra, Muhammad Ali Irfan, Ketua DPD Bau-Bau Roslina Rahim, dan Kepala Kemenat Kepaten Kota di Sulawes Tenggara. Dari Kota Bau-Bau Andi Ebang, beritakan. Kepala Kemenat Sama Tenggara Kemenat Sama Tenggara Kemenat Sama Tenggara Terima kasih.